Puasa diwajibkan bagi umat Islam Hal ini tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhallazina amanu kutiba'alaikumussiyam Kama kutiba'ala allazina mi'aqablikum lo'allakum tatta'kun Artinya, hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dengan diwajibkan dan berpuasa Kita perlu melatih anak untuk berpuasa sejak dini Berikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak Tentang ibadah puasa yang diwajibkan bagi umat Islam Kita juga bisa memberikan penjelasan Dan konsep yang sederhana mengenai puasa Misalnya, puasa itu tidak boleh makan Tidak boleh minum Dari waktu fajar sampai waktu maghrib Setelah itu, kita bisa melatih anak untuk berpuasa Secara bertahap Misalnya, kita latih mereka berpuasa sampai azan zuhur dulu Nah, kita bisa kasih kelonggaran kepada mereka Kalau mereka merasa lapar atau haus Kita perbolehkan makan dan minum Setelah itu, anak boleh melanjutkan lagi puasanya sampai maghrib Nah, jika dirasa sudah cukup kuat Kita bisa melatih anak berpuasa sampai azan azar Selanjutnya, bisa bertahap sampai waktu maghrib berbuka puasa Dengan memulainya secara bertahap Insya Allah, anak akan menjadi lebih siap Cara ini juga membuat mereka terbiasa Untuk menahan lapar dan haus Dari waktu fajar sampai waktu maghrib Selamat menikmati